Intro Ya teman-teman bersumpah lagi dengan saya Zaino Yang kali ini akan membagikan trik sulap yang bernamakan Sulap Kartu Loncat Seperti ini videonya di depan tadi Permainannya dengan menggunakan pensil dan kartu biasa seperti ini Oke sudah saya tunjukkan Yang pertama-tama saya lakukan adalah Mengambil satu lembar kartu di tengah-tengah deck ini secara acak Seperti ini Ya stop ya seperti ini ya Otomatis saya tidak akan mengetahui kartu apa ini Setelah itu saya menunjukkan kepada anda Oke cukup Pasti anda sudah ingat ya kartunya seperti apa Lalu Kartu yang ada di atas ini tadi Akan saya tumpukan dengan kartu-kartu yang lain seperti ini Sehingga saya tambah bingung ya kartunya ada di mana Dan untuk meyakinkan anda lagi Saya akan mengacak-acak kartunya seperti ini Supaya tambah bingung, tambah bingung, dan tambah bingung Ya Tambah bingung, tambah bingung, dan tambah umat saya Oke rada cukup Entar tidak ketemu beneran Dan inti permainan ini adalah saya menggunakan pensil slab ini ya Secara jahit, secara tidak anda bayangkan Kartu yang beracak-acakan tadi di tengah teks ini Akan berada di atas dengan pensil slab ini Dan yang tidak akan anda bayangkan adalah Kartu ini Kartu yang anda lihat tadi Akan bisa meloncat dengan pensil ini Lihat-lihat baik-baik ini Lihat-lihat baik-baik ini Satu Dua Dan apakah benar kartu yang ini Kartu yang tadi Bisa dilihat ya Kartu-kartu biasa Bisa dicek dengan penonton Pensil-pensil biasa Bisa dicek dengan penonton Bisa dicek kepada penonton Dan Istimewanya lagi permainan ini Hanya bisa sekali Kartu melompatnya Saya taruh sini juga bisa sekali Bisa jadi melompatnya Sangat-sangat Clear Oke teman-teman Tutorialnya seperti ini ya Pertama-tama saya akan Menjelaskan gimmicknya Sebenarnya disini ada dua gimmick Yang pertama Kartu ini Yang tidak terlihat Yang saya tidak lihatkan kepada penonton Sebenarnya adalah Kartu Dua kartu Dua kartu yang disopek Seperti ini Depan dan belakangnya Kemudian Tempeli Pelat besi seperti ini Di tengahnya Setelah itu len Maka jadi seperti ini Potong besi Seperti ini ya Potong Sesuai kebutuhan Menjadi seperti ini Gimmicknya Dan gimmick yang kedua adalah Pensil ini Sebenarnya pensil ini Di dalamnya ada manet Yang manet kecil Ini Sebisa mungkin Pakai pensil bekas Ambil Penghapusnya Masukkan manetnya Ke dalam sini Lalu Pasang lagi penghapusnya Pasang rapat-rapat Maka tidak akan terlihat Sebisa mungkin rapi Dan segala lagi Saran saya pakai Pensil bekas Kalau pensil baru Mungkin Hasilnya tidak akan serapi Seperti pabrikan Makanya kalau pensil bekas Tidak akan surika penonton Oke Saya sudah menjelaskan gimmicknya Kemudian saya akan menjelaskan Cara mainnya Cara mainnya Taruh Kartu pelat besi ini Di deck Seperti ini Urutan nomor 2 dari atas Dan kartu yang ditunjukkan penonton ini Taruh Di urutan Paling atas Seperti ini ya Kemudian ambil Kemudian permainannya Paksakan kartu yang paling atas Untuk ditunjukkan Kepada penonton Kalau saya selalu Seperti ini Tunjukkan seperti ini Ambil kartunya Kemudian Taruh Di Atas kartu pelat besi ini lagi ya Maka posisi akan kembali Seperti semula Ini As wajib Ini 8 wajib Ini As besinya Taruh seperti ini Dan kemudian Saya tadi menumpuk kartunya Sebenarnya saya menumpuknya kartu seperti ini Intinya adalah Kartu As wajib Dan 8 wajib yang ada besinya tadi Sebisa mungkin Taruh di atas Saya menggunakan seperti ini Sehingga Kartu masih tetap di atas Banyak caranya Cari di youtube yang lain Saya Saya selalu Saya bukan selalu Saya kali ini Ingin melakukan trick ini ya Setelah kartu di atas Maka Sulap yang terakhir Inti permainan sulapnya Dimulai Taruh Mahanet disini Sebisa mungkin Rapikan Dan poinnya Waktu Anda Menaikan kartu Jangan dinaikan pelan-pelan Karena Penonton akan curiga Dua kartu ini Atau Sebenarnya tiga ya Karena ini Dua kartu Dilem jatuh Dua kartu ini Akan Mengangkat Tetapi Kalau Anda melakukan Dengan cepat Anda Itu masih pelan Lebih cepatnya Yang disebut ini Tidak akan Dicurigai Dan terlihat Satu kartu Yang melompat Tunjukkan ke penonton Seperti ini Sambil menunjukkan Taruh kartu yang ini Di tengah-tengah deck Seperti ini Dan Permainan Kelihat Dicek Berapa kalipun Tidak akan Berdauan Terima kasih telah menonton video saya Tunggu video-video saya Berikutnya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya